Intro Selain mengeksplorasi sumber penerimaan negara di sektor perpajakan, Banggar DPR RI menilai pemerintah perlu meningkatkan kesadaran membayar pajak agar target penerimaan negara dari sektor pajak dapat tercapai. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Syarif Abdullah Al-Kadri menjelaskan, program pembangunan nasional yang dinikmati saat ini merupakan bentuk nyata dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Menurutnya, jika pendapatan dari pajak terus naik dan tingkat kepatuhan menunjukkan grafik yang terus meningkat akan berdampak terhadap terwujudnya pembangunan yang lebih maju dan modern di Indonesia. Bagaimana edukasi-edukasi itu disampaikan kepada masyarakat bahwa pajak itu adalah darinya dan untuknya. Dengan pajak itu kita bisa membangun. Dengan membangun itu kita bisa melakukan aktivitas. Dengan aktivitas itu tentu akan meningkatkan kesejahteraan. Itu yang harus menjadi tugas dan tanggung jawab semua stakeholder itu untuk bahwa masyarakat itu bukan pajak itu seolah-olah dia seperti orang membayar hutang gitu kan. Tapi padahal dengan pajak itu adalah dalam rangka untuk kembali kepada masyarakat, dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sarana-pesarana yang bisa baik, bagaimana infrastruktur. Tadi jalan yang masih banyak rusak ya, masih perlu pembiayaan. Dengan jalan itu nanti tentu akan membawa dampak kemajuan kepada daerah itu pada masyarakat itu pasti akan terdampak secara ekonomi. Meski terkesan membebani, tanpa masyarakat sadari, pajak mampu membawa dampak yang besar bagi masyarakat dan juga negara. Amita Pradita, TVR Parlemen, melaporkan.